Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Intip luar dan dalam kontrakan Bunda Korla di Jerman, kecil tapi asri. Bunda Korla mempercepat kepulangannya dari Indonesia ke Jerman. Seharusnya ia kembali ke Jerman pada Februari tahun 2023 mendatang. Namun, karena dipercepat dan jika tidak ada halangan, Bunda Korla akan meninggalkan Indonesia pada Sabtu 31 persatu. Bunda Korla mengaku tidak ingin ada huru-hara yang akan terjadi nantinya. Selain itu, perempuan asal Medan ini tampaknya sudah rindu dengan rumah kontrakannya yang selama ini viral karena siaran langsung di media sosial. Lantas, seperti apa penampakan rumah kontrakan Bunda Korla di Jerman? Mari, kita lihat potretnya di bawah ini. 1. Rumah Bunda Korla terletak di kawasan penyewaan. Pohon-pohon besar dan rindang melintang di sepanjang jalanan tampak asri. 2. Bangunan rumah ini dilapisi oleh batu bata merah yang telah tampak kusam. Bagian kiri dan kanannya terdapat jalan setapak dan rerumputan hijau. 3. Saat memasuki ke bagian dalam rumah, terdapat lorong yang didominasi oleh cet berwarna putih. Ada tangga terbuat dari kayu terletak di bagian kanan. 4. Ini adalah dapur Bunda Korla. Dapur ini sempat viral karena merupakan lokasi favorit Bunda Korla saat melakukan siaran langsung di Instagramnya. 5. Dapur Bunda Korla ini ukurannya tidak terlalu luas. Ruangan ini mengusung konsep open space digabung dengan ruang makan. Barang-barang pun tampak memenuhi setiap sudut. 6. Bunda Korla juga memiliki ruangan untuk bersantai. Dalam ruangan ini terdapat LED TV dan sofa abu-abu yang dipenuhi oleh barang-barang terkesan berantakan. 7. Kamar Bunda Korla tampak sempit. Ada ranjang yang besar, lemari dan kursi yang ada di samping tempat tidur membuat ruangan sedikit sesat.